Intro Perseteruan antara Daws Mini dan mantan istrinya Yunita Lestari semakin memanas Yang terbaru Yunita menyatakan tidak akan mengizinkan Daws Mini untuk bertemu dengan anak mereka Evander Haikal Firdaus atau Ical sampai mati Hal ini menyusul sikap Daws Mini yang meminta tes DNA sang anak Bukan hanya Daws Mini yang dilarang bertemu dengan anaknya Beberapa artis Indonesia juga mengalami hal serupa Mulai dari Alif Ali hingga Kalina Oktarani Lantas siapa saja artis lainnya yang dilarang bertemu anak Yuk kita bahas satu persatu Namun sebelum masuk ke videonya alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe terlebih dahulu Agar admin semangat dalam mengupdate video tentang artis setiap harinya Nomor 8 Sania Marwa Sebelum bermasalahan soal harta Sania Marwa sempat dilarang untuk bertemu kedua anaknya oleh Alta Lariksa Mantan suaminya setelah resmi bercerai pada tahun 2017 Dalam pengakuannya di media sosial Sania Marwa mengaku dilarang bertemu dengan kedua anaknya Yakni Syarif Muhammad dan Aisyah Syabira selama 9 bulan 12 hari Setelah itu Sania pun menyebut Atalariksyah sebagai orang zolim Nomor 7 Stuart Colleen Stuart Colleen menikah dengan Ristitagor pada tahun 2015 Namun berpisah setahun kemudian padahal Ristitagor saat itu tengah mengandung buah hatinya dengan Stuart yang kemudian diberi nama Arkana Rafif Bisari Saat Ristitagor melahirkan Stuart dikabarkan tidak mengetahui kabar tersebut Hingga pada akhirnya muncul rumor jika Ristitagor melarang Stuart untuk bertemu Arkana Tak tinggal diam Stuart langsung menyeder Ristitagor di Instagram Nomor 6 Kalina Oktarani Daddy Corbuzier dan Chika Jessica sempat pancaram pada tahun 2016 lalu Namun Chika Jessica dikabarkan tidak mengizinkan anak Daddy yakni Aska Corbuzier untuk bertemu ibu kandungnya Kalina Oktarani pada tahun 2018 Kalina langsung ambil tindakan dan melabraknya di media sosial Dear Chika mungkin tidak banyak yang tahu tapi ini saat saya bicara agar masyarakat sadar dan tahu apa masalah sebenarnya Sejak awal kamu dekat dengan Daddy saya tahu kamu tidak suka dan melarang saya bertemu anak saya dan kunjungi anak saya di rumah Itu ungkap Kalina melalui Instagram pada 12 Maret 2018 Nomor 5 Iwaka Iwaka dilarang mantan istrinya Selfie Nafila untuk bertemu anaknya yang bernama Mikala Sakapadia setelah bercerai pada tahun 2012 Kala itu hak asuh anak jatuh kepada Selfie Nafila Namun pada tahun 2019 Iwaka tiba-tiba muncul ke permukaan dan mengklaim kalau ia belum bertemu dengan Mikala selama 2 tahun Yang menyatakan Selfie telah memblokir nomor telepon sampai akun media sosial Iwaka Namun Iwaka memutuskan untuk tidak mengambil jalur hukum mengenai permasalahan ini Iwaka hanya bisa berdoa dan berharap agar Selfie Nafila terketuk pintu hatinya dan mempertemukannya dengan buah hati mereka Nomor 4 Henry Baskoro Henry Baskoro alias NG pernah menjalani rumah tangga dengan Ayu Ting Ting pada tahun 2013 lalu Dari pernikahannya itu Ayu melahirkan putri pertamanya Bilquis pada tahun 2013 Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama Ayu menggugat cerai NG pada Januari 2014 dan resmi berpisah pada April 2014 Setelah bercerai NG mengaku sempat dilarang Ayu Ting Ting untuk bertemu dengan Bilquis NG bahkan menyambangi KPAI untuk meminta bantuan Nomor 3 Galih Kinanjar Pada tahun 2016 Galih Kinanjar mengaku dilarang mantan istrinya yakni Virus Arafik untuk bertemu anaknya King Fas Yang diketahui Galih dan Virus bercerai pada tahun 2014 setelah menjalani Bahtera rumah tangga selama 3 tahun Kala itu Galih Kinanjar mengklaim Virus Arafik melarangnya bertemu anak karena telah memiliki pacar Tuduhan itu langsung dibantah Virus Arafik Ia mengatakan jika omongan Galih Kinanjar itu keliru Virus mengatakan selalu membuka pintu rumahnya agar Galih bisa bertemu King Fas Virus Arafik kemudian menyatakan jika Galih Kinanjar hanya mencari sensasi Nomor 2 Daws Mini Daws Mini dilarang mantan istrinya Junita Lestari untuk bertemu anaknya Evander Haikalver Daws atau Ical Hal ini menyusul pernyataan Daws Mini meminta Ical untuk melakukan tes DNA Geram karena tuduhan itu Junita akhirnya menyetujui permintaan Daws Namun jika terbukti Ical memang anaknya Junita berencana untuk menggugat balik Daws Ia juga tidak mengizinkan Daws Mini bertemu dengan Ical sampai mati karena kasus ini Jadi dia kalau mau masing-masing yaudah silahkan Tapi satu aku tidak akan pernah mengizinkan sampai kapanpun sampai mati bertemu sama anakku Atau kalau emang dia berbesar hati karena sudah melukai anaknya Kalau dia mau minta maaf ya aku maafin Papar Junita Lestari tertuju pada Daws Mini dilansir dari Youtube Cumi Cumi pada 27 Januari 2021 Alif Ali Alif Ali dilarang Oscar Ongi untuk bertemu anaknya Alisa Ismailah Pri asal Malaysia itu mengaku mendapatkan tekanan batin karena tidak bertemu anak Di sisi lain Oscar Ongi mengatakan jika Alisa justru baik-baik saja Oscar bakal menyedir Alif Ali dengan tajam Tau anakku gak akan kusuruh ngemis di jalanan dan gak ditelantarkan Fokus sama pokok masalah aja Stop mengelawak Jangan iri sama Alisa dong say Masa sama anak kecil jemburu gitu karena Aisyah yang sayangi Rawat dan beli-beliin sesuatu-sesuatu kebutuhannya Situ masih masuk nyusu emangnya Kata Oscar Ongi melalui Instagram pada 30 Mei 2020 Terima kasih sudah menonton!